hai 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 semuanya kembali bersama adek dan vel lama sekali ya saya tidak menyapa temen-temen tayang di YouTube saya ya karena memang sibukkan dan ada suatu hal yang membuat pada akhirnya mungkin saya berhenti di YouTube dulu gitu ya pada saat itu dan saat ini ini kalau dilihat ada perubahan di workshop saya mungkin di Instagram kalau mengikati di Instagram sudah tahu ya apa yang saya lakukan itu kan intinya Dekamu kraft kontraannya kontraan saya di workshop itu sudah habis saya nyewa dua tahun dan waktunya berakhir nah singkat cerita saja hari ini saya akan apa yang nge-vlog lagi berbagi cerita kisah bagaimana saya jatuh bangunnya di membangun apa ya Dekamu kraft ini nah awal mula 2020 2019 gitu ya cerita aja kita saja pertengahan kalau nggak salah pertengahan itu saya mencoba untuk memperhatikan diri untuk menyewa tempat gitu ya tempatnya ini benar-benar besar karena kebetulan ada apa teman gitu ya yang ada apa rumah tapi bagian atas itu masih kosong karena masih berproses gitu ya masih dibangun tapi dada tapnya kosong anggur dan boleh disewa dan sewanya ya lumayan murah pada saat itu ya akhirnya saya memberanikan diri untuk nyewa dua tahun gitu ya dan saya berharap dengan menyewa yang lebih luas pada saat itu memang lebih luas lebih luas dari workshop saya sebelumnya itu saya bisa berkarya banyak saya bisa buat kelas kayu banyak dan seterusnya itu harapan ideal saya bahkan saya punya mimpi punya produk bisa produksi tetapi ternyata Tuhan berkata lain gitu ya Tuhan berkata lain COVID datang di akhir 2019 ya kalau nggak salah COVID datang seperti apa ya seperti menghancurkan semua rencana saya lah itu karena COVID datang otomatis ya banyak perubahan-perubahan yang terjadi yang jelas kelas kayu yang saya akan saya bangun di workshop ini otomatis pasti gagal juga gitu ya karena ya karena kondisi COVID saya nggak mungkin ada buat kelas kayu dalam jumlah yang banyak atau membuat kelas kayu pasti sangat risiko sekali dan orang saya yakin juga mikir-mikir gitu ya ikut kelas kayu kondisinya lagi COVID gitu ya pada saat itu walaupun walaupun sempat saya berapa kali satu dua tiga kali empat kali lah kurang lebih ya saya pernah kelas kayu disini dengan protokol kesehatan pada saat itu bahkan pernah kerjasama dengan presto juga ingat saya ya Alhamdulillah masih ada pesertanya dan akhirnya di akhir-akhir pandemi kemarin saya sempat membuat kelas privat-privat gitu ya satu orang saja dan itu pun juga nggak berlangsung lama karena saya juga nggak nyaman karena kondisinya naik turun COVID pada saat itu COVID selesai kontraan saya habis saya mau memperpanjang saya pikir-pikir lagi kebetulan yang yang saya kontrak juga sepertinya mau dibangun ini kan sudah dibangun ya dalam proses membangun ini di betulan mau dibangun di kos-kosan ya sudah lah gitu ya dan akhirnya ya dengan terpaksa beberapa atlet yang saya yang besar-besar akhirnya saya jual semua untuk menutupi ya balik modal lah gitu ya terus setelah ini Deka Woodruff harus seperti apa gitu apakah tutup gitu ya apakah ini ya yang jelas saya terus akan membuat konten-konten yang mengedukasi itu yang saya akan saya lakukan setelah ini bisa jadi edukasi-edukasi terkait dengan kelas kayu gitu ya terkait dengan woodworking edukasi-edukasi tentang teknik skill dan mungkin kalau ada waktu saya mau mencoba untuk unjungan workshop-workshop teman-teman yang dari Malang ini pelajaran yang bisa saya ambil ya dari bagaimana membangun sebuah bisnis terutama bisnis networking yang pertama kesimpulan saya pada saat saya disini karena saya sudah memberanikan diri untuk profesional pada saat itu sudah memberanikan diri untuk menyewa tempat itu kan berarti sudah harus pikir bisnis itu sudah benar-benar bukan main-main lagi gitu ya bukan hobi lagi tetapi memang benar-benar bisnis yang harus menguntungkan harus ada hitung-hitungannya gitu ya dan ternyata ini ini saya sendiri jadi saya sendiri belum bisa memisahkan antara hobi dan ini benar-benar sudah profesional itu yang terjadi jadi kalau dibilang proporsi lebih banyak main-mainnya gitu ya lebih baik lebih banyak masih hobinya daripada benar-benar saya gunakan untuk produksi disini walaupun saya sempat fokus di akhir di awal pandemi itu karena waktu juga longgar banyak walk-walk home daripada saya nganggur saya mencoba untuk produksi kecil-kecilan saya jual online dan seluruh ya jalan tetapi tidak tidak signifikan hasilnya dan setelah saya menjalani saya juga merasa capek sendiri gitu ya artinya mungkin karena pesen saya hobi ya bukan bukan benar-benar profesional bukan benar-benar apa ya pekerja yang mencari membuat produk itu gitu ya dan saya sempat menghair satu orang untuk saya ajari untuk blogging saya buat produksi saya untuk untuk memproduksi secara massal tetapi ternyata setelah mengambil satu orang pun juga biaya kosnya juga banyak kan modalnya juga banyak saya harus bayari setiap minggu itu sedangkan antara pengeluaran sama pemasukan pun belum imbang jadi masalah itu bertubi-tubi tetapi ya itulah gitu ya itulah yang harus saya lalui dan saya rasa itulah yang saya harus saya terima gitu ya karena saya juga kalau dengan tidak seperti itu saya nggak tahu gitu ya jadi kesimpulannya adalah ketika hobi ketika kita menjalankan hobi dan hobi itu mau kita arahkan ke profesional itu tentunya harus ternyata banyak hal yang harus kita siapkan selain diri kita tentunya juga apa ya kedisiplinan kita terutama itu karena ya jujur karena ketika saya menjalankan hobi kalau kita melihat di Indonesia hobi itu kan aktivitas di waktu luang ya otomatis ya hanya hobi hanya waktu-waktu luang kita saja kita gunakan untuk hobi kita dan sebenarnya itu tidak salah itu untuk itu hati-hati yang positif tetapi kalau sampai hobi itu untuk untuk juga pada akhirnya untuk apa ya profesional untuk untuk mendapatkan uang gitu ya dari hobi itu nah ini antara pekerjaan dan hobi ini yang akan pada akhirnya akan membuat kita pusing gitu oleh itu yang saya rasakan kecuali mungkin saya enggak punya kerjaan lain ya jadi mungkin akan saya bisa mati-matian jadwal bangun untuk membangun apa kayu ini kelas kayu ini atau deka burga tapi kan saya berpikir bahwa ini hanya tambahan ini hanya sampingan saja bukan pekerjaan utama jangan sampai kebalik itu nanti pasti akan bisa merusak karir saya tentunya di pekerjaan saya yang utama nah jadi itu yang saya hadapi jadi memang enggak gampang dan itu yang yang bisa saya ambil dan berikut ke depan ini tentunya saya akan mencoba untuk membuat inovasi-inovasi lagi di workshop saya sedang menyiapkan workshop mungil saya lagi gitu ya tetapi memang nanti fokus saya adalah lebih ke edukasi konten lebih ke arah ke konten YouTube jalan yang bisa saya petik berikutnya adalah ketika saya sedang ketika saya sedang produksi ya pada saat itu ketika tahun berapa 2001-an ya saya sempat produksi maksal banyak saya uang tabungan saya saya keluarkan semua untuk fokus produksi itu nah itu yang akan saya cerita jadi ternyata ketika kita produksi dalam jumlah banyak itu kita juga harus mati-matian untuk mempromosikan barangnya itu ya selain kalau produksinya gampang juga cepat sekali seminggu itu kita udah dapat ratusan produk itu saya nah yang menjadi tantangannya adalah bagaimana menjual ratusan produk ini untuk biar segera juga habis ternyata itu juga tidak gampang sekali apalagi kondisi pasar pada saat itu mungkin karena kondisi pandemi ya juga sulit jadi melalui media apapun sudah saya lakukan promosi seperti apapun sudah saya lakukan ya tetap ada ada beberapa yang mau reseller berapa yang beli ada berapi online sudah mulai jalan sebenarnya tapi tetap tidak bisa menutupi produksi ini biaya kos produksi ini sehingga harus ada uang apa ya ada modal terus yang mengalir disitu dan setelah saya lama-lama setelah saya bertahan cekuat tenaga pada saat itu dan di awal 2022 ya awal 2022 itu memutuskan pada akhirnya produksi saya saya nantikan ya saya harus realistis saja kalau ini terus saya lakukan ya enggak saya juga bingung produknya semakin banyak juga terus juga enggak laku belum belum terjual saya apakan produknya itu kan jadi tantangan terbesar saya juga saat ini beberapa sisa-sisa produk masih beberapa saya simpen rapi gitu ya di dalam kardus-kardus di rumah saya ini juga PR saya ini juga pusing gitu ya ini siapakan ini tapi tinggal beberapa saja artinya tidak tidak sebanyak ketika awal-awal produksi semoga masih ada 123 yang beli ya oke lah enggak papa jadi sebelum kita sudah sebelum kita memiliki pasar yang jelas itu berpikir-pikir dulu lah kalau kita mau berproduksi masal produk saya ini sebenarnya tantangannya adalah ketika menghadapi kompetitor terutama kompetitor-kompetitor yang impor itu sudah luar biasa sekali pusingnya saya untuk menyaingi atau untuk menandingi produk-produk impor karena apa karena harganya sudah nggak masuk akal sama sekali dengan bahan baku saya saja itu masih murah barang yang dijual itu bayangkan jadi saya nggak mungkin akan menjual menjual dengan harga seperti itu gitu ya tentunya saya punya punya ini sendiri ya punya pasar sendiri tapi tetap bagaimanapun juga yang namanya manusia apalagi produk-produk kecil produk-produk kerajinan pasti cari yang lebih murah gitu ya walaupun saya nggak tahu aja saya belum pernah beli ya hasilnya belum pernah nyoba iseng beli gitu kok bisa semurah itu gimana prosesnya kalau saya lihat kalau saya amati mungkin karena dia produksinya sangat banyak atau mungkin dia menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi sehingga biaya produksinya kecil Hai kan jualnya juga murah juga itu tantangan-tantangan-tantangan kami itu ya dari UMKM kalau mungkin ada yang melihat ini pada kesempatan kali ini juga saya akan mencoba untuk menyampaikan andaikan ada siapa saja lah ya di luar sana andaikan melihat ada mendengarkan video ini atau melihat video ini tertarik untuk kerjasama gitu ya saya sangat terbuka sekali dan saya sangat senang sekali andaikan ada investor investor yang mau membantu saya untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya di bidang kayu ini tapi yang jelas saya punya mimpi itu adalah membangun kelas kayu itu ya jadi saya punya workshop yang keren punya workshop yang apa ya yang kece badai gitu ya sehingga ketika orang bermain kayu disitu sangat nyaman sangat menyenangkan bahkan ke depan juga saya akan berpikir kelas kayu untuk keluarga jadi sebenarnya hanya untuk entertainment ya kelas kayu yang sepatnya hanya untuk fun bukan kelas kayu yang apa ya mengajar orang yang yang bener-bener mahir profesional tidak tapi kelas kayu ini sebagai media untuk apa ya hiburan gitu ya kan mungkin enggak enggak lajim aja gitu ya kalau orang wisata ke pantai sudah sesuatu yang wajar tapi kalau orang wisata bermain kayu atau melakukan sesuatu sesuatu yang enggak pernah dia lakukan dan ternyata itu dia bisa dan ternyata dia bisa membuat suatu produk dirumahnya dengan karyanya saya sendiri atau karya keluarga menurut saya itu sesuatu hal yang sangat keren sekali kalau mau digarap serius gitu ya dan saya hanya kendala modal saja karena saya melihat di di Malang ini karena Malang juga begitu pesat gitu ya lahan-lahan sudah saya cek gitu ya ternyata masih jauh dari tabungan saya gitu ya saya ngecek tanah di sini harganya sudah tidak masuk akal sekali untuk saya beli sehingga ya siapa tahu ada investor yang mau bekerjasama atau mau membantu saya sangat-sangat welcome sekali tentunya ke depan ini saya juga masih optimis ya melihat peluang-peluang yang akan saya lakukan ini terutama di konten kreatornya karena saya pikir konten kreator ini menjadi sesuatu hal yang me apa ya sesuatu hal yang menggiurkan jadi lebih deka woodcraft selain tadi saya lihat membuat konten tapi juga bagaimana deka woodcraft ini terus membuat apa ya video-video yang selain mengedukasi juga membuat video-video yang membuat orang tuh bisa bahagia bisa melipur lara gitu ya apa bisa menghibur dirilah gitu ya ketika melihat video-video yang akan saya buat berikutnya semoga ke depan saya mohon dukungannya mohon dan supportnya teman-teman semua yang melihat di channel saya ini karena teman-teman saya hampir saya Indonesia ini ya hobi kayu ini jangan kalau teman-teman yang lain sudah sukses jangan lupa teman-teman yang masih apa ya merangkak seperti saya ini gitu ya dan mungkin ada juga yang merasakan hal yang sama seperti saya sampai menutup workshopnya sampai menutup apa namanya usahanya dan selesai saya yakin ada gitu jadi satu dua silahkan komentar silahkan sharing-sharing di komentar saya nggak apa-apa saya terbuka saja atau mungkin memberikan masukan terhadap saya apa yang harus saya lakukan silahkan komen aja sebaik-baiknya tapi kalau bisa komennya yang baik jika ada hal-hal yang negatif atau jika hal-hal yang kurang tolong disampaikan secara baik saja bahwa seharusnya gini seharusnya gini itu saya akan terbuka sekali itu saja teman-teman tunggu apa karya-karya deka udraf lagi tunggu video berikutnya tunggu apa ya konten-konten yang menarik dari deka udraf lagi dan satu lagi untuk yang kelas kayu Oke saya mungkin masih beberapa waktu kedepan saya akan berpikir untuk membuat kelas kayu lagi tetapi mungkin kelas kayu yang yang akan saya buat lebih ke arah gimana yang tidak membutuhkan alat yang banyak tidak motong-motong hanya sekedar kelas kayu yang sebatnya hanya plug and play itu ya artinya sudah saya siapkan bahan-bahannya tinggal merakit gitu ya tinggal merakit finishing selesai tunggu aja nanti kelas kayu-kelas kayu yang akan saya buat di berikutnya dan tempatnya nanti tentunya pasti sangat menyenangkan itu saja terus berkarya dan sampai jumpa selamat menikmati